Relawan Nusantara Ganjar atau Naga mendeklarasikan dukungan untuk pemenangan pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Barisan Relawan Naga yakin pasangan nomor urut tiga ini mampu mewujudkan pembangunan ekonomi hijau untuk kesejahteraan rakyat. Ribuan orang yang mengatasnamakan Relawan Nusantara Ganjar atau Naga mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar Mahfud di pemilu 2024 mendatang di Genung Ayus Tower, Jakarta. Relawan yang dinominasi generasi muda ini meyakini pasangan Ganjar Mahfud memiliki program nyata dalam kesejahteraan ekonomi rakyat, terutama pada aspek lingkungan. Relawan Nusantara Ganjar ini atau yang disingkat Naga ini berfokus terhadap konsern terhadap dua hal. Yang pertama adalah soal pembangunan hijau, yang kedua adalah pekerja prekariat di Indonesia. Dengan kehadiran Relawan Naga yang konsernya utamanya adalah terkait ekonomi hijau, ini bisa menjadi masukan yang luar biasa juga buat persiapan dan debat ke depan tentunya. Tadi banyak disampaikan gagasan-gagasan yang sangat baik. Dukungan yang terus mengalir ke pasangan Ganjar Mahfud menjadi penambah keoptimisan para barisan pemenangan untuk menang dan mewujudkan Indonesia unggul. Dan ini tanda positif bagi Ganjar Mahfud. Saya sebagai salah satu pimpinan partai pengusung sangat betul-betul senang melihat adanya deklarasi ini. Yang tadi saya tekankan bahwa Ganjar Mahfud saya kini yang akan mampu nanti menciptakan lapangan kerja. Dan tentu saja menjadi makin menarik karena isu yang dibawa adalah isu terkait dengan lingkungan. Sebuah kepedulian yang ditunjukkan secara konkret karena tadi kurang lebih 1 juta pohon akan ditanam. Nggak banyak bicara, sat-sat langsung tanam. Relawan Nusantara Ganjar yang dikenal dengan kampanye ekonomi hijaunya juga meloncing logo Relawan Naga serta mengajak penanaman 1 juta bibit pohon demi merawat bumi perdiwi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, Pakisatrio, Ainews melaporkan.